Sekarang kami lanjutkan informasi, sementara itu aksi unjuk rasa yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terus terjadi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar menggelar unjuk rasa dengan membakar ban bekas serta memblokade jalan. Aksi bakar ban dalam rangka menolak kenaikan harga BBM subsidi dilakukan oleh mahasiswa UMI Makassar di Jalan Urip Sumiharjo menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Mahasiswa memblokade jalan yang menghubungkan Bandara Internasional Hasanuddin Maros ini sehingga menimbulkan kemacetan sekitar 5 km. Mereka menilai kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi dan kenaikan harga barang serta semakin menyulitkan warga yang tidak mampu. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit, dampak dari pandemi COVID-19. Di Gerobogan, Jawa Tengah, aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM subsidi diwarnai oleh kemarahan lurah kuripan Purwodadi. Sang lurah marah dan jengkel karena melihat salah satu anak buahnya yang bernama Umar ikut unjuk rasa di saat jam kerja. Sang lurah semakin jengkel karena pegawai honorer yang ikut demo ini sudah tidak kerja selama dua pekan. Tak hanya itu, Umar diduga membawa uang kantor dan uang penarikan pajak bumi dan bangunan dari warga. Sempat terjadi ketegangan, saudara, karena teman-teman Umar tidak terima. Ini katanya izin ke Sumatera satu minggu, tapi kenalkan dua minggu tidak masuk. Tanggung jawab pekerja bagaimana? Tapi ini lagi usaha, Pak. Ini di sini atau namanya berbedi, Pak? Cuma mau dimontok. Tapi ini atau namanya berbedi, Pak? Tidak ada tanggungan apa dengan jengkel? Tidak ada tanggungan, ini ada tanggungan dengan saya. Tanggungan apa? Sampaikan, biar jelas. Pajak, PPP dan lain kampung. Di bawah, di bawah, Mas Wakit. Di rumah, ya, belum saya setoran. Moga organisasi tanggung jawab, enggak? Ya, nanti kita langsung jawab, Pak. Biarkan ini kita melanjutkan aksi dulu, Pak. Di sini kita berjalan. Ini bukan... Di Tegal, Jawa Tengah, sejumlah perwakilan nelayan dan pemilik kapal memanfaatkan kunjungan anggota Komisi 4 DPR RI untuk mengadu tentang nasib mereka yang akan terdampak bila pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis solar. Di Jawa Tengah ada 25.841 kapal nelayan yang akan terdampak bila harga solar naik. Para anggota DPR pun berjanji akan mencari solusi terkait hal ini serta akan berdialog dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Sepanduk di seluruh pelabuhan-pelabuhan yang strategis tempatnya sampai jumpa.